Halo teman-teman Supervisor Pada kesempatan kali ini Kita akan mereview VPS dari Salah satu penyedia yang cukup sering Direferensikan oleh Teman-teman web developer Atau Blogger di Forum-forum diskusi di Facebook Namanya Adalah Fulter Kita search dulu Oke ini hasilnya Fulter alamatnya di Fulter.com Dari hasil pencarian ini Fulter ingin dikenal Sebagai Global Cloud Hosting VPS Dengan storage SSD yang cepat Dan Teknologi yang digunakan Untuk virtualisasi memakai KVM 100% KVM Teknologi lain yang biasanya digunakan Untuk VPS Cloud Server Itu Makanya Open Viset Nah tinggal cari Apa bedanya Kelebihan dan kekurangan KVM Versus Open Viset Yang jelas Yang jelas biasanya Kalau KVM itu Bisa Berbagai sistem operasi Termasuk Windows Kalau open Viset Hanya bisa Linux saja Karena Kernel yang digunakan Adalah kernel Host OS nya Baik kita Buka Websitenya Fulter.com Nah kita cek dulu Sekilas Perusahaannya Fulter sendiri ini Sejak 2014 Launching pertama kali Nah perkembangan yang terbaru Terakhir 2020 Merilis Fulter Kubernetes Engine Dan Fulter Marketplace Oke Kita lihat Lokasinya Di Sini Coba kita lihat kontaknya Nah ini lokasinya Hanya satu Gak ada Kantor cabang lain Hanya di Amerika saja Ini di Florida Sekarang kita cek Produknya Ini produknya cukup Banyak nih Ini jualan utama Untuk VPS nya itu Istilahnya dia Jualannya Cloud Compute Ada yang Compute Ini anggap saja sebagai Basic Ada yang High Frequency Jadi beda Frequency CPU nya Lebih baik Kalau ini Yang standar saja Kemudian ada Bare Metal Ini dedicated server Untuk Storage nya Ada Object storage Ada block storage Ada dedicated cloud Dan sudah ada Load balancer nya juga Kita lihat Cloud Compute nya Oke Untuk Harga Paling Rendah Ada yang Memory 512 Ini ada yang Sampai Memory 512 Itu harga nya Itu harga nya 2,50 Dollar Per Bulan Atau Minimal Hitungannya Hitung per jam RAM Jualan yang Umum itu Biasanya RAM 1GB Nah ini Storage nya 25GB 1 CPU RAM 1GB Dengan Bandwidth 1 terabyte Ini transfer nya Total transfer Harga Sewa nya 5 Dollar Per bulan Oke Sekarang kita cek Fitur nya Data center Nah ini Biasanya Berpengaruh Dalam Memilih VPS Atau memilih Server Nah lokasinya Cukup banyak Ada 17 lokasi Termasuk di Asia Ada 3 lokasi Ada di Jepang Korea Selatan Sama Singapura Biasanya Pengguna Indonesia Atau target user Indonesia Paling dekat Di Singapura Ngambilnya Kemudian Fitur Yang lain Kontrol panel Nanti kita lihat Sistem operasi Nah sistem operasi Cukup Bervariasi Yang Umum Untuk VPS Biasanya Linux 3 Ini ada Centos Debian Ubuntu Disini ada Tambahan Fedora Ada Fedora Core OS Bahkan ada FreeBSD Juga Yang main BSD FreeBSD OpenBSD Jadi ini Cloud template Tinggal pakai Tidak perlu install Dari awal Tidak install Dari ISO Ada Windows Ada Windows juga Biasanya Ada yang cari RDP Biasanya Nama Nama Istilah populernya Di forum Forum itu RDP Itu sebenarnya Nyari VPS Dengan OS Windows Dan bisa upload ISO Custom ISO Kalau OS nya Tidak tersedia Di Template Atau Cloud Image Kita bisa Upload ISO Sendiri Oke Sekarang Kita Masuk Baik Yang Mau mencoba Full term Mau mendaftar baru Silahkan Mendaftar Dengan link Ini Ini akan Mendapatkan 100 Dollar Oke Ini hanya Untuk akun Baru Tidak boleh Ini Ada keterangannya Duplicate Account Dan Harus Valid Credit Card Atau Paypal Tidak boleh Tidak boleh Ganda Paypal Pernah digunakan Di akun lain Itu tidak Tidak bisa Nah ini linknya Ada juga Di deskripsi Video Untuk Metode Pembayaran Nah ini Nerima Credit Card Atau Kartu Debit Umumnya Kredit Card Ini Yang Yang berlogo Ini Kemudian Ada Paypal Saya sendiri Daftarnya Ini Pakai Paypal Ini karena Saya pernah Bikin Ini Sudah Waktu Saya bikin Itu Tahun 2017 Kalau tidak Salah Ada Bitcoin Juga Alipay Berarti Ini menargetkan Pengguna Dari Cina Dan ada Gift Code Yang Yang Umum Si Orang Biasa Pake Paypal Atau Credit Card Baik Kita Coba Membuat VPS Atau Kalau Di Menu Ini Di Instance Instance Kita Deploy Atau Klik Plus Deploy New Server Oke Kita Pilih Cloud Compute Lokasinya Ambil Di Singapura Aja Nah Ini OS Ada 64 Bit 32 Ada Application Nah Ini Market Place Jadi One Click Aja Jadi Kita Pilih Misalnya Ada CWP Centos Web Panel Jadi Ini Sudah Ada Centos Serta Control Panel Pake CWP Centos Web Panel Atau Mau Pak K Mana Wordpress Nah Ini Mau Install Wordpress Ini Langsung Terinstall Siap Pakai Wordpress Di Ubuntu 1804 Jadi Dainstall Dari Awal Dainstall Apache Misalnya Database MySQL Atau MariaDB Dan PHP Ini Langsung Pakai Itu Application Ini Ada Juga Upload ISO Kita Bisa Upload Upload Di sini Ada Dua Di video Sebelumnya Saya Coba Install Redhead Jadi Ini Saya Tidak Upload Langsung Dari Komputer Saya Ke Filter Tapi Link Download Yang Dari Website Redhead Kemudian Set Upload Di sini Jadi Folter Yang Download Dari Website Redhead Remote Download Istilahnya Kemudian Ada Juga ISO Library ISO Yang Sudah Disediakan Di Folter Jadi Dicek Dulu Di ISO Library Apakah ISO Yang Kita Butuhkan Sudah Tersedia Kalau Tidak Tersedia Baru Kita Upload ISO Ini ISO Maksimal 2 Kalau mau Upload Lagi Harus Hapus Salah Satunya Kemudian Kita Bisa Buat Dari Backup Pernah Membackup Server Kita Mau Bikin Server Yang Sama Isinya Dari Hasil Backup Itu Bisa Atau Dari Snapshot Juga Ini Belum Ada Sini Pilih 64 Bit Oke Ubuntu Saja 20 04 Oke Kita Tes Yang 5 Dollar Oke Jadi 5 Dollar Per Bulan Atau 0,007 Per Jam Additional Feature Bisa Aktifkan IP Versi 6 Mau Atau Backup Itu Kena Cas 1 Dollar Per Bulan Aktifkan Enable Private Network Bisa Juga Ada Startup Script Menjalankan Script Pada Saat Pertama Kali Boot Fultra Sudah Mendukung SSH Key Login Login SSH Pake Key Jadi Tidak Pake Password Kalau Mau Lebih Aman Pake Ini Key Kita Generate Dulu Kemudian Buat Key Nya Disini Nah Ini Kali Ini Kita Tes Saja Dulu Tanpa Key Ini Firewall Ini Ada Fitur Firewall Ini Ada Firewall Testing Kita No Firewall Aja Dulu Kemudian Server Hostname Dan Label Ini Hostname Nanti Oke Ubuntu Aja Namanya Oke Bisa Langsung Sekalian Mau Berapa Server Kita Satu Aja Kemudian Deploy Now Nah Ini Mulai Memproses Memenyiapkan Instansi Atau Cloud Server Ya Disini Servernya Sudah Selesai Di Deploy Tampilkan Hostname Ram Public IP OS Locasi Server Biaya Yang sudah Dikeluarkan Ini Langsung Ditampilkan Kemudian Statusnya Lalu Disini Ada Menu Menu Untuk Servernya Ada Untuk Lihat Secara Detail Informasinya Ada View Console Ini Kita Bisa Akses Langsung Servernya Kemudian Matikan Server Restart Reinstall Jadi Kalau Kita Mau Mengembalikan Servernya OSnya Seperti Semula Seperti Fresh Install Kita Bisa Langsung Reinstall Jadi IP Tetap Menggunakan IP Yang Sebelumnya Kemudian Server Destroy Kita Lihat Server Detailnya Bisa Klik Langsung Host Namenya Labelnya Oke Nah Ini Detailnya Ditampilkan Nah Yang Kita Butuhkan Untuk Nge Remote Itu IP Username Pakai Root Dan Ini Pakai Password Kalau Mau Konsol Coba Kita Akses Nah Ini Seperti Kita Akses Langsung Ke Servernya Tidak Remote Username Root Password Nah Ini Kita Copy Nah Ini Send Clipboard Paster Oke Enter Nah Ini Seperti kita Mengakses Langsung Server Fisiknya Jadi Tidak Tidak Pake Remote SSH Nah Ini Digunakan Misalnya Kalau Kita Bermasalah Nge Remote Server Lewat SSH Kita Masih Bisa Setting Lewat Konsol Ini Nah Sekarang Kita Coba Remote SSH Bagi Pengguna Windows Yang Belum Pernah Nge Remote VPS Atau Linux Server Aplikasi SSH Client Yang Biasa Digunakan Itu Namanya Putty Ini Tinggal Cari Download Putty Atau Yang Apa Aplikasi Lain Yang Sering Saya Referensikan Kalau yang Pake Windows Pake Excel Ini Ada Free For Home Dan School Itu Tinggal Masukkan Ini Ada Untuk SSH Client Ada Juga Untuk FTP Client Ini Di Kebetulan Di Linux Itu Ada Putty Juga Ini Jadi Saya Demokan Untuk Putty Ini Contoh Kalau Pake Putty Di Windows IP Kita Copy SSH Itu Default Pake Port 22 Lalu Kita Open Oke Connect Misernamenya Root Password Ini Copy Dulu Kemudian Ini Saya Di Linux Ini Control Kemudian Klik Kanan Paste From Clipboard Kalau Tidak Salah Di Windows Cukup Klik Kanan Itu Sudah Paste Nah Ini Berhasil Login Sekarang Kalau Pakai Di Linux Cukup Pakai Langsung Command Line SSH Atau Linux Atau Pakai Mac Ini Pakai SSH Client Versi Command Line Atau Nama Lengkapnya Dia Open SSH Client Oke Sudah Masuk Yang Jalan Adalah OS 2000 4 2 Update An Jadi Ini Cloud Image Terupdate Coba Kita Jalankan Update Lagi Oke Disini Update Updatenya Tetap Dari Repository Resmi Ubuntu Di Folter Ini Tetap Pakai Official Repository Ubuntu Kalau Di Beberapa Penyedia Lain Supaya Lebih Cepat Dibuatkan Mirror Server Ubuntu Di Penyedia Sendiri Kalau Ini Tetap Di Official Ubuntu Kita Tes Proses Update Upgradenya Tadi Download Berapa Besarnya Tidak Terlalu Besar File Yang Di Download Tadi Kita Tes Upgradenya Cukup Lancar Nah Sekarang Kita Tes Kecepatan Internet Dari Speed 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 Test Versi Command Line Speed Test CLI Kita Install Dulu Ini Cari Aja Speed Test CLI Kita Install Dulu Yes Lalu Kita Export Lalu Oke Lalu Update lalu kita install speedtest nah sekarang kita mode test kalau kita langsung ketikkan speedtest seperti ini dia ngetesnya langsung ke server terdekat di Singapura juga kecepatannya sampai 8000 megabit per second ini sesama Singapura tapi kan kita ini asumsikan visitornya nanti dari Indonesia kita sebagai admin webnya juga nanti kan upload dari koneksi Indonesia ke servernya yang Singapura untuk itu kita cari speedtest server yang lokasinya di Indonesia ini kita cari Indonesia ini alamat webnya di linuxspeedtest.com nah ini lokasi ada 143 server yang ada di Indonesia server untuk speedtest providernya macam-macam juga ini banyak provider coba saya pilih yang paling atas saja jadi speedtest ini as untuk pakai custom server lalu ID servernya 900 megabit per second untuk downloadnya dan uploadnya 941 megabit per second kita coba lagi apakah konsisten seperti itu ya sepertinya memang kecepatannya di sekitar itu 900an seimbang download dan uploadnya kita coba provider lain biasanya kan dominan pakai telkom sampai kita pakai telkom bisa clear dulu oke nah kalau telkom ini downloadnya yang tinggi uploadnya yang rendah coba kita cari kota lain lagi apakah memang seperti itu oke kita coba lagi satu telkom ini lokasinya di Jakarta coba kita yang di Makassar oke berarti rata-ratanya di 900 megabit per second Surabaya ini hampir sama yang di mana tadi di Singapura tadi nah itu sisi kecepatan ada beda-beda di servernya tergantung server yang digunakan tadi server speedtestnya selanjutnya kita mau coba untuk benchmark pengujian resource-nya CPU dan prosesor disini pakai nance.sh tinggal cari di github cara gunakannya ini kita tinggal copy mau pakai URL atau widget bisa nah ini akan jalankan nance.sh ini tiga kali apa menjalankan script ini oke menjalankan benchmarknya ini tiga kali sudah selesai kita lihat paling akhir disini dia oke ini terdeteksi prosesornya pakai Broadwell ini bukan prosesor terbaru dari Intel kalau kita search Broadwell itu produksinya rilisnya 2014 dan sudah discontinue 2018 untuk seri Broadwell dia generasi kelima untuk Intel punya Intel Core nah ini cukup lama juga ini sudah prosesor 6 tahun lalu kemudian ini pakai frekuensi 2,3 giga RAM 1 giga ini kernel nah ini kecepatan prosesornya prosesornya dengan SHA256 4 detik kemudian mengkompres file dengan bzip 2 dan melakukan enkripsi dengan logaritma AS ini kecepatan diksnya ini untuk ngetes kecepatan write nya 400 megabyte per second jadi rata-rata kecepatannya seperti ini oke apalagi yang bisa kita lihat itu dari sisi kecepatan internet dan kemampuan apa resource nya CPU dan disk nya ini untuk paket paling rendah di folder disini kita bisa cek usage grab atau pemakaian pemakaiannya nah ini yang tersedia default di folder untuk menu settingan ini informasi IP4 nya IP versi 6 ini tidak ada ini kalau mau buat firewall jadi di filter ini sudah tersedia cloud firewall jadi kita setting firewall nya bisa disini untuk di level network nya ada custom ISO sebelumnya juga sudah disinggung tentang custom ISO ini kalau mau ganti hostname change plane ini tidak tersediaan untuk ganti plane ini bisa kita ganti change plane itu ganti paketnya mau upgrade server ini disarankan sebenarnya buat snapshot snapshot lalu redeploy bikin server baru dengan snapshot nya kita bisa ganti OS yang sekarang terpasang 20.04 misalnya mau ganti ke OS lain itu bisa kita ganti bukan hanya sesama ubuntu bisa ke distro lain OS lain misalnya bsd atau open bsd ini bukan hanya sesama ubuntu saja ini bebas change application ini yang one click install ini yang marketplace kita mau install ulang tapi sudah ada webmin nya atau sudah ada web wordpress nya ini kalau mau reinstall ssh oke disini kita bisa bikin snapshot jadi menyimpan apa menyimpan satu server satu VPS keseluruhan OS konfigurasi aplikasi jadi kita ambil snapshot nya yang bisa kita pakai lagi snapshot nya untuk membuat server yang baru yang identik jadi seperti menduplikat ini untuk backup nya nah ini DDoS protection nah ternyata disini tidak tersedia di lokasi ini ini pakai Singapura tidak tersedia DDoS protection untuk di Singapura nah untuk pengalaman pribadi menggunakan filter filter ini VPS yang pertama kali saya coba di untuk di luar produk luar sempat untuk ngoprek sempat juga saya gunakan untuk blog sendiri tidak ada masalah waktu itu untuk pemakaian untuk menjalankan menjalankan blog cuma karena kredit nya ini sudah menipis saya pindahkan ke provider lain yang lagi ada kredit cukup banyak pengalaman teman yang lain juga yang menggunakan saya pernah cek ada yang pakai untuk model ini model lebih berat lagi karena kalau pas lagi ujian itu bisa kalau sekolah bisa sampai seribu user akses bersamaan dan itu tidak tidak ada masalah dengan aksesnya tidak ada masalah dengan request dan respon dari server kemudian salah satu teman juga memigrasi blognya blog wordpress yang sebelumnya pakai aws karena biayanya tinggi hanya menjalankan blog akhirnya mencari mencari vps lain untuk menghemat biaya dan filter menjadi pilihan ini perusahaannya dari kantor pesannya di Singapura juga jadi memilih filter sebagai pengganti aws dan sampai sekarang tidak tidak ada apa tidak tidak ada informasi lagi apakah ada masalah atau tidak yang jelas setelah di informasikan ini ada filter sepertinya tidak ada masalah dengan blognya lancar saya juga lihat di teman teman di forum diskusi banyak juga yang pakai ini dan cukup oke tidak ada masalah untuk pengalaman pribadi saya sendiri tidak tidak ada masalah dengan filter ini nah untuk sekarang saya pakainya untuk ngoprek-ngoprek aja terakhir ini untuk di filter jadi seperti itu review kita kali ini tentang VPS filter kalau dari sisi harga bersainglah dengan penyedia layanan yang sejenis fitur dasar itu sudah tersedia juga mulai dari apa cloud firewallnya ada snapshotnya juga dan ada one click reinstall nah kekurangannya tadi itu untuk spesifikasi yang ini di prosesornya yang masih versi lama masih seri broadwell dari sisi hardware kita saya sendiri belum tahu kalau kalau yang high frequency bare metal atau dedicated cloud itu pakai prosesor apa belum pernah belum pernah coba kredit juga sudah menipis disini jadi saya belum sempat coba teman-teman mungkin ada yang pengalaman dengan filter ini silahkan komentar di bawah sekian review kali ini selamat mencoba terima kasih Terima kasih.